Dalam jumpa pers terakhir sebelum masa jabatannya berakhir, Kepala The Fed Janet Yellen mengatakan, suku bunga yang sedikit naik sangatlah tepat, mengingat kuatnya pasar tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi selama dua kuartal. Bagi konsumen, itu berarti naiknya suku bunga pinjaman. Survei baru dari Asosiasi Nasional Ekonomi Bisnis menunjukkan, perekonomian siap bagi tingkat bunga yang sedikit lebih tinggi, terutama jika Kongres Amerika berhasil menggolkan RUU reformasi pajak. Menurut analis, pemotongan pajak usulan kubur Republik akan menambah defisit dan utang, sehingga mempersulit perekonomian. Tapi pemotongan pajak juga akan meningkatkan kelebihan pendapatan bagi sebagian besar warga dan perusahaan. Tingkat suku bunga rendah cenderung meningkatkan harga, tapi hal itu tidak terjadi sejak The Fed memangkas bunga pada tahun 2009. Janet Yellen memperkirakan inflasi Amerika akan mendekati target The Fed, yakni 2 persen dalam beberapa bulan mendatang. Dan pada saat itu, Bank Sentral Amerika sudah akan memiliki pemimpin baru, yakni Jerome Powell. Dari Washington, saya Helmy Yohannes dan tim VOA.